Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Orang itu yang dikedepankan itu pikiran negatif dulu Tidak melihat, tidak akan berpikir ada apa Ada perlu apa, mengapa Tidak perlu tidak akan berpikir itu Yang dilihat, masjid kok dunggoni ngumu Masjid kok koyok ngumu Ini penilaian orang umumnya seperti itu Mereka mengedepankan negatif tingginya Sehingga untuk menggendari ada tamu non muslim Yang tidak, mereka tentunya tidak ada aturan untuk orang Perlu mengumus tamir masjid itu membuat Tempelan-tempelan yang sifatnya terpulis terpampang di depan Sebelum tamu itu masuk, yang kedua itu Ada harus ada solusi Bagaimana kalau dalam kondisi yang tidak ada ada tamu yang harus masuk Kemudian dalam kondisi yang menurut alat Yang disini, tamir masjid perlu menyiapkan pusana lain Jadi masjid kan Lalu, hampir berapa masjid di Indonesia ini yang ternyata dekat di depan atau pusana Jadi, apakah ada tempat yang sesuduh itu? Ya Ini pernah dalam pembahasan sebelumnya Saya ditanya Apa sih hukumnya? Bermegah-megahan dalam masjid itu Apa sih hukumnya? Apa perlu sih? Membangun masjid dengan aspektur yang indah Dengan aspektur yang wah luar biasa itu Masjid itu bagian dari Apa yang tampak dari umat muslim Keimanan seseorang Keimanan warga setempat Keimanan warga muslim setempat Bisa diukur dari masjidnya Apabila masjidnya itu megah Maka bisa dijadikan ukuran diantaranya Bahwa keimanan warga setempat Itu baik Ditunjukkan dengan masjid yang ukur yang merah Lalu bagaimana Apabila masjid didesain Masjid didesain seindah mungkin, sememang mungkin Sehingga menjadi daya tarik Ada nilai wisata Viral, kemudian banyak pengunjung Kembali kepada niat awal Tentunya Pendiri masjid Amir, Yayasan, semuanya yang terlibat dalam Pendirian masjid itu Niat awalnya itu tentunya ingin Memuliakan masjid Ingin mengagumkan Allah Ingin siat Islam Kalaupun ada efek-efek Ternyata masjid tersebut Menjadi wisata religi Menjadi daya tarik Untuk digunjungi Itu bagian dari efek-efek Dampak-dampak yang timbul dari Kemegahan masjid Bagaimana hukumnya Bagi pihak takmir Bagi pihak pengelola masjid Kembali kepada niat di awal Kalau niatnya itu siat Pasti akan dicatat baik Dan berpahala baik Namun kalau niatnya Sifatnya untuk komersil Buat masjid Supaya menjadi tujuan wisata Ya Kembali bahwa niat itu Pahala itu sesuai niatnya Allah yang akan membalasnya Kalaupun niatnya Ingin menjadi daya tarik Ya yang didapat adalah Banyak wisatawan yang berkunjung Namun masalah pahala Kepituan Itu Allah yang maaf Tahu Apakah itu bagian dari Sebuah Penyintangan ya Apakah sebagai dari Malpraktek Misalkan bahasa lain Rasulullah sendiri Bahkan memuliakan masjid Masjid il-haram Karena Rasulullah pernah menyampaikan Siapa yang sholat Di masjid ini Maka Hanya bisa sampai Ini pertanda bahwa Rasulullah juga mengakungkan masjid Sehingga Kita sebagai umat muslim itu Kita mengakungkan masjid seperti yang Dilakukan Rasulullah juga tidak mungkin Kita tidak mungkin Membuat Pengumuman Siapa yang sholat di masjid Nah ini Maka Pahalanya berlipat-lipat Tidak bisa Tidak mungkin Maka Bagian dari pengagungan kita Sebagai orang Islam Ya Kakmir masjid Pengolah masjid itu Untuk mengagungkan masjid Mereka Ingin Memdesign Dengan Rasulullah masjid Seindah mungkin Ya urusan Ternyata Menjadi Kundungan banyak Wisatawan Itu bagian Dampak-dampak Yang timbul Negatif Ataupun tidak Ya Harus detail Melihatnya Walaupun Sifatnya Pemaksil Maka yang didapat Ya Nilai bisnisnya Ekonomi Materi Yang didapat Tapi Untuk niat Ya Allah Yang Menanggungkan Ini kan Aspek ini kan Menanggungkan Ini Bagaimana Sifat Bagaimana 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 Ini saya pernah Menemui Penanggungan Bagaimana 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 Sela-sela Waktu Saya Beratakan Bersangkasar Ada 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 Orang Duker Ada Saji Keras Dan Akan Dikkat Panis Nangis Ini Apa Ada Ternyata Pususus Sebetul Perbagaan Kepaduk Sini Kepaduk 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 Terima kasih.